Tim kuasa hukum korban pencabulan dan penganiayaan di Kota Malang menyayangkan polisi hanya menetapkan 7 dari 10 orang pelaku persekusi sebagai tersangka. Perletapan status tersangka kepada 7 dari 10 orang tertuga pelaku pencabulan dan penganiayaan ini sudah dilakukan tim penyidik Satres Grim Polresta Malang Kota pada Senin malam kemarin. Tim kuasa hukum memberikan apresiasi positif atas pergerakan cepat yang dilakukan tim penyidik unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Satres Grim Polresta Malang Kota. Namun tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum IKADIN juga menyayangkan dibebaskannya 3 pelaku lainnya dari jeratan hukum karena masih berada di bawah usia 12 tahun. Bagi tim kuasa hukum korban, efek jerat dengan cara meneruskan proses hukum kasus pencabulan dan penganiayaan tersebut merupakan target utama langkah hukum. Kami mengapresiasi kinerja rekan kami, rekan-rekan penyidik yang begitu cepatnya memproses perkara korban ini sehingga ditetapinya dengan 7 tersangka. Dari 7 tersangka tersebut, 1 dipulangkan kami paham karena itu merupakan adalah aturan undang-undang. Undang-undang nomor 11 tahun 2011-2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Memang undang-undang mengakomodil anak yang belum cukup 14 tahun untuk dikembalikan ke orang tuanya tidak bisa dilakukan penahanan. Cuman yang kami sayangkan di sini, dari 10 pelaku, 7 orang tersangka. Tiga orangnya ini kami tidak mengerti kenapa tidak dijadikan juga tersangka karena di dalam pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014, setiap orang yang melakukan pembiaran, melakukan turut serta, dan melakukan kekerasan kepada anak itu bisa juga dipidana.